BEMPRO Kalimantan Timur memusirkan dana ratusan miliar rupiah untuk menghibahkan satu unit helikopter BEL-412 EP kepada Pementerian Pertahanan Republik Indonesia di Hanggar Rotary Wing PTDI Kota Bandung, Jawa Barat. Helikopter militer berkapasitas 13 penumpang ini mampu mengangkut beban sekitar 3 ton dan merupakan helikopter terbaguna. Kikiwe Usman selaku pangdam Namu Lawarman mengatakan merasa beruntung mendapatkan helikopter tanah fungsi terbaguna tersebut. Tahun depan kita tambah lagi helinya. Jadi kita mengharapkan heli yang dibeli di luar ini juga masuk situ dari serbu. Kalau jadi Apache itu Apache di situ. Karena ini saya sudah ketolong dengan adanya 412 ini, dia sudah punya radar, dia sudah bisa detect patok-patok kita. Jadi saya di samping orang dengan heli, jadi betul-betul terkalkulasi, nggak ada yang bisa manipulasi di situ. Ini untuk pemukulnya, artinya kalau hutan-hutan kita ada yang ini, saya turunkan pasukan di situ. Ngerti ya? Saya turunkan pasukan, dia kan punya radar, punya foto-foto, dia bisa kelihatan orang nyuri-nyuri hutan itu kelihatan. Dan saya bisa turunkan pasukan saya di situ untuk nangkep. Dengan ini aja, sudah saya beruntung sekali karena saya bisa deteksi semua patok. Jadi hari-hari saya bisa meyakinkan Republik ini patok tetap ada. Lain mampu melaksanakan misi militer, BEL-412 EP ini mampu melaksanakan penerbangan sipil, operasi SAR, pemadam kebakaran, dan misi sosial yang ini membantu masyarakat terutama jika terjadi bencana alam. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.